Presiden Jokowi kembali buka suara terkait isu seputar perpanjang masa jabatan dan presiden tiga periode. Saat pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi di Istana Kepresidenan Rabu Malam, Presiden menegaskan menolak semua usuhan tersebut. Presiden mengaku merasa dirugikan atas wacana tersebut yang kemudian berkembang seolah-olah Jokowi ambisius dan serakah terhadap kekuasaan. Meski terus kembali menegaskan menolak, Presiden Jokowi tak bisa melarang masyarakat untuk beropini baik yang dihembuskan oleh akar rumput maupun kekuatan politik dan menganggap hal tersebut merupakan bagian dari proses demokrasi. Sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan Muldoko meminta semua pihak untuk tidak berspekulasi mengenai jabatan presiden. Sebab hal itu justru akan membingungkan masyarakat. Karena menjadi ribet nanti, kita berpikir yang positif. Karena spekulasi yang berlebihan nanti akan membawa ekses yang semakin libar dan membingungkan bagi semua pihak. Sebelumnya wacana jabatan tiga periode ramai diperbincangkan sejalan dengan isu amandemen konstitusi. Dengan penegasan sikap presiden ini, seharusnya semua pihak menghentikan wacana perpanjang masa jabatan presiden dan mendukung sikap presiden tersebut. Dari Jakarta, Tim Liputan, Metro TV Pembesar Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan Ali Mohtar Ngabalin meminta semua pihak untuk menghentikan wacana jabatan presiden tiga periode. Ali Ngabalin menegaskan Presiden Jokowi taat konstitusi. Sejak awal, Presiden Jokowi Dodo mengkhawatirkan apakah amandemen Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak nyasar ke sana kemarin. Termasuk Presiden mengkhawatirkan kalau amandemen itu membahas tentang dapatkah Presiden bisa dibilih untuk tiga periode. Tingkat kekhawatiran itulah sehingga Bapak Presiden mengambil keputusan dan berpendapat sebaiknya MPR Republik Indonesia tidak melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Presiden Jokowi Dodo sangat taat pada konstitusi yang ada sehingga sedapat mungkin wacana tentang tiga periode ini tidak lagi kita bicarakan di ruang publik. Pemeriksa Presiden Jokowi kembali menegaskan sikapnya menolak wacana jabatan presiden tiga periode. Lalu apakah penegasan ini dapat menghentikan isu yang berkembang terutama menyangkut amandemen konstitusi? Kami akan membahasnya bersama dengan narasumber, ada Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Mas Adi Braitho. Selamat malam Mas Adi. Selamat malam Silvia. Baik, Mas Adi Presiden kembali menegaskan menolak wacana jabatan presiden tiga periode. Apakah penegasan itu bisa menghentikan semua isu, semua spekulasi yang menginginkan Presiden Jokowi lanjut tiga periode? Saya justru menduga kenapa Presiden berulang-ulang ngomong untuk menghentikan jabatan presiden tiga periode ini karena ada upaya yang terus-menerus dilakukan oleh kelompok tertentu, kepentingan politik tertentu untuk melakukan amandemen. Mestinya Presiden cukup ngomong sekali kalau memang semua kondisi politiknya stabil. Ini yang kemudian tidak menghentikan spekulasi bahwa soal wacana jabatan presiden tiga periode tidak akan selesai berhenti ketika hanya Presiden ngomong berulang-ulang. Maksud saya adalah serahan satu dari berbagai penjuru mata angin soal amandemen undang-undang dasar ini lemah legitimasi politiknya. Survei yang dilakukan oleh Parameter pada bulan Juni lalu ada sekitar 55 persen masyarakat yang menolak jabatan presiden. Yang kedua Jokowi secara berulang-ulang juga menolak. Yang ketiga banyak partai politik yang menolak. Yang keempat ini tidak ada urgensinya untuk melakukan amandemen. Empat variabel ini bisa dijadikan sebagai ukuran supaya ke depan mestinya haram hukumnya bicara tentang amandemen. Karena tidak ada kontekstualisasi, tidak ada urgensinya apalagi di tengah pandemi. Mestilah amandemen ini bukan perkara haram tapi jangan sekarang kalau mau dibicarakan. Dan tentunya harus sesuai dengan kebutuhan bangsa. Sebelum kita ulas lebih jauh soal amandemen, Mas Adi, Anda tadi mengatakan jangan-jangan ada kelompok tertentu, kepentingan politik tertentu yang terus mendesak Presiden Jokowi ini tiga periode. Kelompok tertentu, kepentingan politik tertentu mana yang Anda maksud? Apakah itu justru berasal dari koalisi partai pemerintah sendiri? Sampai saat ini secara definitif belum ada partai politik yang secara tegas misalnya menyetop untuk melakukan amandemen. Masih saja melakukan upaya-upaya untuk melakukan amandemen sekaligus itu amandemen terbatas. Tapi Zilia, siapa yang bisa menjamin kalau amandemen itu dilakukan? Apa mungkin hanya PPHN yang akan dibahas? Apa jaminannya? Biasanya kalau sudah amandemen di undang-undang, maka semua makhluk halus itu akan keluar. Disitulah kemudian muncul kekhawatiran. Jangan-jangan jabatan Presiden Tiga Periode nanti akan terselip. Karena sudah banyak contoh kasusnya pasal-pasal selundupan yang akan terjadi di mana-mana. Yang kedua, masih saja ada deklarasi bahkan buka kantor cabang di mana-mana yang mendukung Jokowi Prabowo Tiga Periode. Ini kan upaya-upaya yang sebenarnya inkonstitusional. Mengajak Jokowi menabrak aturan untuk melanggar kesepakatan-kesepakatan politik hukum yang sebenarnya sudah mengikat dan final. Ini yang saya selalu menduga. Jangan-jangan memang soal wacana Tiga Periode Presiden ini belakangan terus berhembus lagi karena sedang ngetes pasar. Jangan-jangan dengan sering dibicarakannya wacana Tiga Periode ini, respon publik akan semakin kuat. Disitulah kemudian saya khawatir juga akan banyak iman politik para elit di negara ini kemudian berubah. Makanya kalau saya berulang kali berdiskusi dengan staf ahli kepresidenan ataupun dengan teman-teman KSPS lalu bilang, kalau serius ingin menolak jabatan Presiden Tiga Periode, tolong jaga hati dan pikiran Presiden untuk tidak tergoda oleh rayuan-rayuan kelompok politik tertentu. Kekuasaan politik itu candu loh. Siapa yang nggak mau menjabat Tiga Periode? Setelah Tiga Periode mau Empat Periode. Mas Adi, buat kelompok ini untuk terus mendorong-dorong Presiden Jokowi supaya mau Tiga Periode, supaya mengamademen undang-undang, apa pentingnya buat kelompok ini? Ya pasti ada agenda politik. Pertama kalau misalnya Jokowi Tiga Periode, pasti ada zona nyaman yang kemudian bisa dilanjutkan. Kan ada orang yang kemudian menikmati secara indah kekuasaan politik yang selama ini didapat ketika mendukung Jokowi. Ingat loh, amanat reformasi itu berdarah-darah. Kita semua berjuang di atas nama reformasi supaya kekuasaan Presiden itu tidak terbatas seperti Tiga Periode baru. Ini jelas mengingkari demokrasi, mengingkari reformasi. Jangan ulang lagi luka lama ini yang saya khawatir justru akan membuat suasana batin kita nggak konsisten dan nggak stabil lagi di tengah pandemi semacam ini. Makanya tema malam ini cukup menarik menurut saya. Jadikan momentum pernyataan Jokowi yang berulang-ulang menolak ini untuk melakukan stop gitu ya, untuk bicara tentang jabatan Presiden Tiga Periode. Ini Presiden loh yang ngomong, kok masih ada upaya-upaya untuk melakukan amandemen? Kalau Presiden sudah berulang-ulang ngomong, tidak mau tiga periode, stop. Apakah Presiden juga harus tegas mengatakan, jangan melakukan amandemen Undang-Undang Dasar 1945? Betul, saya kira Presiden perlu juga menegur partai-partai koalisi yang mendukung dirinya, kalau masih ada upaya-upaya untuk terus melakukan amandemen. Karena nggak ada pentingnya, jubil ya. Misalnya amandemen terbatas, ingin mengembalikan GBHN atau PPHN. Orang dipaksa untuk samikna watokna taat terhadap peraturan yang nantinya akan ditentukan oleh MPR dan diikuti segala keputusan politiknya. Nah, sementara saat ini demokrasi kita berjalan secara langsung. Calon-calon Presiden, calon-calon kepala daerah berasal dari partai politik yang sama yang memiliki fatsun dan platform politik yang berbeda-beda. Yang penting, gitu ya. Siapapun Presidennya, siapapun Bupati dan Gubernurnya, ini tidak melakukan korupsi, tidak merugikan negara, dan menciptakan keadilan. Nggak perlu itu, PPHN, apa segala macam. Justru itu upaya untuk mengembalikan Indonesia kepada zaman abad kegelapan. Terutama ketika Orde Baru masih berkuasa. Kan PPHN atau GBHN itu rezim Orde Baru. Di mana MPR cukup, powerful, menentukan segala-galanya. Mendikti Presiden dan juga bisa menghentikan Presiden. Baik, terima kasih Mas Adi Praitno atas analisa Anda. Kita tunggu nanti berikutnya apakah Presiden juga akan secara tegas mengatakan menolak amandemen Undang-Undang Dasar 1945.